Halo, jumpa lagi di channel youtube ofisial Sinyoheri, kali ini kita akan bahas buat saham besok pagi tanggal 8 Desember, yang pertama PANR, Harum, ESA, BERT, ASA, AALI, dan TARET AGEI. Sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu bahwa channel youtube ofisial Sinyoheri ini tidak bertanggung jawab atas segala macam transaksi jual pilih yang teman-teman lakukan, karena kami hanyalah memberikan analisa-analisa secara teknikal. Oke, oleh karena itu, dukung channel ini dengan di subscribe dan di like. Jika teman-teman ingin bertanya, mohon silakan bertanyalah sebanyak mungkin, silakan tulis di bawah komentar video ini, nanti kami akan jawab satu persatu. Kita analisa secara teknikal ya teman-teman ya, langsung aja ya teman-teman, PANR, Panorama Sentra Wisata. PANR hari ini ditutup menguat luar biasa, ya, plus 12,73% atau naik 28 poin, di harga penutupan 248 teman-teman. PANR itu secara teknikal sedang downtrend, ya, tapi ini memiliki peluang teman-teman untuk akan naik, ya, memiliki target resisten ke harga 440-an. Oleh karena itu, teman-teman, jika ingin mencicil, bisa di harga sekitar 200, ya, di harga 200, sampai di harga 215-an ya teman-teman ya. Ini memiliki potensial untuk naik, nih, teman-teman, untuk PANR, ya, teman-teman ya. Next, Harum, Harum Energy. Hari ini Harum ditutup menguat lumayan, 1,94%, naik 200 poin, di harga 10.500, teman-teman. Ini secara teknikal, Harum sedang all time hack, teman-teman. Nah, untuk teman-teman ingin beli, mencicil, di harga sekitar kurang lebih di lap 9.700, ya, 9.700, sampai ke 10.200, teman-teman. Nah, targetnya bisa ke 11.000-an ya, teman-teman, ya, untuk Harum itu sendiri, ya, teman-teman, ya. Next, Esa, Surya Esa Perkasa. Nah, hari ini Esa ditutup menguat lumayan, 4,71%, naiknya 16 poin, di harga penerbangan 356, teman-teman, ya. Esa secara teknikal dalam all time hack, nah, untuk teman-teman ingin beli, bisa dicicil di harga 330, ya, sampai di harga kurang lebih 350, ya, teman-teman, ya. Target resisten pertama dari Esa itu di harga 3.80, sampai ke 500-an, ya, teman-teman, ya, ini arahnya sedang more night, nih, teman-teman, all time hack, teman-teman, ya. Next, Bird, Blue Bird. Hari ini Bird ditutup menguat 3,31% atau naik 50 poin, di harga penerbangan 1.560, teman-teman. Ini secara teknikal, Bird itu sedang uptrend. Nah, untuk teman-teman ingin mencicil di harga 1.490, 1.490, sampai 1.550, ya, teman-teman, ya. Target resisten dari Bird itu sendiri di harga 1.700, ya, teman-teman, ini peluang banget untuk Bird ini sedang all time hack, teman-teman, sedang menuju naik. Kita lihat di layar monitor ini, start technical ini sedang all time hack, nih, teman-teman, mau naik, nih, teman-teman, ya. Next. Asa, Adi Sarana Armada. Hari ini Asa ditutup menguat 1,11% atau naik 40 poin, di harga penerbangan 3.630, teman-teman. Ini secara technical Asa sedang set way. Nah, untuk teman-teman ingin beli, bisa dicicil di harga 3.550, ya, 3.550, sampai ke harga 3.600-an, teman-teman, ya. Target resisten dari Asa itu sendiri di 3.870, sampai 4.000-an, teman-teman, ya, di Asa. Kita lihat sendiri, ini, ini sedang arahnya, walaupun sedang set way, ini mau arah upgrade, nih, teman-teman, mau naik terus, nih, teman-teman, ya. Next. Aali, Astra Agro Lestari. Hari ini Aali ditutup menguat 1,02% atau naik 100 poin, di harga penutupan 9.925, teman-teman. Ini secara technical, Aali ini sedang set way, ya. Nah, ini tapi ini peluang untuk naik, untuk teman-teman ingin beli, ya, bisa dicicil di harga kurang lebih di harga 9.750, sampai ke 9.850, ya, teman-teman, ya. Target resisten dari Aali itu sendiri di harga 11.250, ya, teman-teman, ini peluang banget. Kita lihat, nih, arahnya mau naik, nih, teman-teman, ya, setelah technical, tadi sayang banget untuk kita lewatkan, untuk Aali ini, ya, teman-teman, ya. Next. AGII, Aneka Gas Industri. Hari ini AGII ditutup melemah minus 3,07% atau turun 45 poin, di harga penutupan 1,420, teman-teman. Secara technical ini AGII sedang set way, nah, ini peluang banget, nih, teman-teman. Untuk teman-teman ingin beli, bisa dicicil di harga 1.380, sampai ke harga 1.400, ya, teman-teman, ya. Ini target resisten dari AGII itu di harga 1.630, sampai ke 1.700, ya, teman-teman, ya. Jika tembus, bisa sampai ke harga 1.800, ya, teman-teman, ya, untuk AGII, ya, teman-teman, ya. Nah, sekian analisa saya secara technical untuk hari ini pembahasan untuk saham tanggal 8 Desember besok pagi, teman-teman. Oke, jangan lupa, dikung channel ini agar semakin lama makin besar, jangan di-subscribe dan di-like. Oke, jika teman-teman ingin kesulitan, ingin bertanya, silakan tanyalah di bawah kolom komentar di bawah video ini, nanti kami akan bantu jawab satu-satu. Kami analisa secara technical sehingga membantu teman-teman. Oke, dukung channel ini sekali lagi dengan di-subscribe dan di-like agar berkembang besar untuk channel YouTube ini. Oke, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi besok pagi untuk analisa-analisa selanjutnya, teman-teman, ya. Bye-bye.